Hai selamat pagi ya hari ini adalah hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 ya untuk di akhir semester topiknya adalah kenampakan perbukaan bumi kenampakan perbukaan bumi di halaman 24 buku yang kita pakai adalah buku SPS Insta silahkan buka bukunya terlebih dahulu nak ya good morning Rebecca ya bakdua ya nak bakdua kenampakan permukaan bumi ya dipanggil faleri silahkan dibaca deskripsinya faleri Bumi berbentuk bulat bentuk permukaan bumi tidak rata ada daratan rendah dataran tinggi sungai pantai laut dan pegunungan gunung pada gambar tersebut adalah gunung gondong izin di Jawa Tengah pada puncak gondong izin terdapat dandau yang airnya berwarna hijau kebiruan 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 oke terima kasih ya faleri oke jadi nak bumi itu berbentuknya bulat bumi berbentuk bulat sebentar ya ini miss mau jelasin ya pelik Stephen miss harap jangan chat dulu ya nak ya karena chat yang kamu ketik ini yang tidak ada pertanyaannya yang tidak ada hubungan dengan pelajaran jadi sebaiknya saran saya fokus dulu di materi baru Felix Ivan Lim ya kalau kamu nanti chat saya lagi yang tidak ada hubungan dengan materi pelajaran saya akan lapor ke wali pelajaran ya karena kamu tidak fokus oke Felix saya harap fokus dulu dengan materi baru ya saya ulangin bumi berbentuk bulat ya permukaannya tidak rata kenapa karena ada terdapat pegunungan ada dataran rendah dataran tinggi pantai laut sungai inilah ya nah kemudian salah satu contoh penampakan alam di Indonesia adalah gunung Ijen gunung Ijen oke yang ada di provinsi Jawa Tengah namanya gunung Ijen inilah penampakan dari permukaan bumi yang ada di Indonesia gunung Ijen ya jadi nak puncak gunung Ijen ini terdapat danau puncaknya ya terdapat danau jadi air danau nya itu berwarna hijau ke biru-biruan ya airnya ke hijau biru-biruan oke kita lanjut ke halaman 26 halaman 26 oke saya panggil Jocelyn Wittofin Jocelyn Wittofin silahkan baca nak deskripsinya Jocelyn ya Miss oke nak dibaca yuk kenampakan alam kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam kenampakan alam terbentuk oleh peristiwa alam kenampakan alam yang dapat kita lihat adalah yang ada di permukaan bumi iya ini dia kenampakan alam itu segala sesuatu yang ada di alam terima kasih ya Jocelyn Wittofin kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam ya jadi ini terbentuk dari peristiwa alam nah ya kita dapat melihat kenampakan alam di permukaan bumi salah satunya adalah daratan oke ya saya panggil siswanya Rebecca Rachel Wittofin silahkan baca nak Rebecca bentuk permukaan bumi tidak rata permukaan bumi terdiri atas daratan dan perailan nomor satu daratan sepertiga permukaan bumi berupa daratan daratan adalah bagian permukaan bumi yang tidak digenangin air daratan yang sangat luas di sebuah benua daratan yang lebih kecil di sebuah bulan Indonesia merupakan negara yang merupakan cukup ya Rebecca gantian ya nak dengan teman-temannya sebentar ini ada yang cek saya namanya Adelardo Cetalin katanya suara saya kecil apakah benar? apakah suara mis kecil? kalau bilang tidak begini apakah suara saya kecil? no mana Adelardo Cetal? kenapa nak? mungkin speaker kamu mungkin coba dimaksimalkan speaker-nya paname disini suara kuat sekali sayang suara mis sudah paling powernya sudah muncul ya Adelardo atau pakai headset nak supaya jelas ya oke oke thank you berarti yang sisanya anak-anaknya cukup jelas ya oke ini selanjut ya sayang oke satu orang lagi mis panggil Andriu Theodore Pozan Andriu Theodore Pozan ya bentuk permukaan bumi tidak rata permukaan bumi terdiri ada daeratan dan perairan seperti tiga permukaan bumi berupa daeratan daeratan adalah bagian permukaan bumi yang tidak dikenangi air daeratan yang sangat luas disebut genua daeratan daeratan yang lebih kecil disebut pulau terima kasih Adelardo dengarkan kembali ya nak kelas 2C untuk yang tertib fokus ke depannya oke permukaan bumi kan bisa bilang tadi kan permukaan bumi itu tidak rata ya permukaan bumi tidak rata karena apa ada wilayah yang disebut daratan oke permukaan bumi dibagi dua nak daratan dan perairan daratan dan perairan jadi sekarang kita bahas daratan oke ini gambar daratan nah yang mana gambar daratan ini yang kamu tinggal disini di darat ya yang ada pohon-pohon yang ada gedung ada rumah nah sisanya adalah air laut nah perairan kita bahas yang misalnya dulu yang daratan oke nah daratan sepertinya permukaan bumi berupa daratan apa itu daratan 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 adalah bagian permukaan bumi yang tidak digenangi air bagian permukaan bumi yang tidak digenangi air kita tinggal di daratan ya apakah rumah kamu digenangi air no ya lihat ini foto dari atas saudara ini ya jadi ini adalah wilayah yang tidak digenangi air disebut apa daratan 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 dibagi menjadi dua ada daratan yang sangat luas namanya apa benua nah ini gambar benua daratan yang sangat luas disebut apa benua benua apa saja ada benua 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 ателя benua 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 antar bugün nah ya daratan yang sangat luas disebut benua nah daratan yang sangat cale yang lebih kecil disebut apa pulau Pulau. Nah, ini gambar pulau. Berupa daratan yang lebih kecil. Lihat, pulau. Sudah tahu ya, daratan yang lebih kecil itu dinamakan pulau. Oke, coba saya panggil dulu siswanya Valeri. Ada Valeri? Valeri. Oke, saya ulangin ya Valeri. Daratan yang sangat luas disebut apa, nak? Valeri? Benua. Benua, puluter. Tanika, Pak Dhani. Ada Tanika, Pak Dhani? Ada, Miss. Oke, sekarang Miss mau tanya dengan Tanika, Pak Dhani. Daratan yang lebih kecil disebut? Pulau. Pulau, Miss. Terima kasih, Tanika. Oke, kita lanjut ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Daratan merupakan suatu permukaan dunia yang tidak tertutup oleh air laut. Tidak ada air laut, tidak ada air lautnya. Nah ya, tidak ada air laut. Kemudian, daratan juga sebagai tempat tinggal hidup makhluk hidup. Sebagian bisa melukih hidup tempat tinggalnya. Misalnya, tumbuhan, hewan. Tinggalnya kan di darat sebagian. Ada juga hewan air, tapi di perairan. Nah ya, jadi kalau hidup kebanyakan tinggalnya di mana? Di darat. Oke, nah kita lanjut saja. Sekarang Miss mau tanya Tanika. Baca, nak, kelanjutannya. Ya, Tanika. Halo, Tanika. Halo, Mi. Silahkan baca, nak. Indonesia merupakan negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. Lima pulau terbesar di dunia antara lain. Oh, di Indonesia. Indonesia, nak. Lima pulau terbesar di Indonesia. Bisa diulangi. Lima pulau terbesar di Indonesia antara lain. Pulau Papua, pulau Palimantan, pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Kak, Pulau Jawa, apakah nama pulau tempat tinggalmu? Oke, baik. Tanika, sebentar. Tanika tinggal di pulau yang mana? Pulau Sumatera, Miss. Bentar. Oke, lanjut kembali wilayah. Wilayah yang meliputi daratan antara lain, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, danau, sungai, dan rawa. Oke, terima kasih, Tanika Matdanyi. Selanjutnya, Kendris Colleen. Ada Kendris Colleen? Halo, Kendris. Halo. Halo. Oke, dengarkan ya, nak. Indra, nak. Oke, sebutkan nama pulau terbesar di Indonesia. Apa saja, nak? Coba ulangin. Pulau Pabuwa. Ya. Lanjut. Pulau Talimata. Talimantan. Talimata. Ya, lanjut. Talimata. Pulau Sumatera. Ya. Kemudian. Pulau Sulawesi. Oke. Pulau Jawa. Oke, thank you, Kendris. Ya. Jadi, di Indonesia itu banyak sekali pulau-pulau. Banyak sekali. Dan Indonesia itu paling banyak pulaunya di dunia. Sebenarnya banyak lagi di antara lima ini. Ini yang terbesar saja. Nah, ada yang kecil-kecil pulaunya. Nah, ya. Karena Indonesia kan negara kepulauan. Benar ya. Jadi, dia sesisa-sesa itu. Nah, jadi yang terbesar saja yang kita lansirkan. Kalau yang kecil-kecil mungkin terlalu banyak ya. Nanti kan boleh saya melihat sendiri di peta atau di Google atau di YouTube. Boleh. Ini hanya yang terbesar saja. Yang kesimpulannya saja ya. Nah, Indonesia itu ada lima pulau terbesarnya. Yang pertama tadi adalah pulau Papua. Pulau Kalimantan. Kemudian pulau Sumatera. Sudah. Kemudian ada pulau-pulau Wesi. Nah, ada. Kemudian ada pulau Jawa. Nah, kita tinggalnya di pulau mana? Di pulau mana? Coba dulu Vita. Vita, kita tinggal di pulau mana, nak? Di pulau? Lufita. Stickernya coba. Sticker. Amin. Kita tinggal di pulau yang mana? Halo. Ini Vita. Tinggal di pulau mana? Sumatera. Iya. Cepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Ibu kotanya adalah Medan. Di sini posisinya ya. Di bagian atas. Jadi, kita semuanya tinggal di pulau Sumatera. Oke. Kita lanjutkan ya. Di halaman 27, nak. Jenis panggil Chen Sperica. Silahkan baca, nak. Chen Sperica. Chen. Halo, Chen Sperica. Chen Sperica. Saya cancel ya. Saya ganti ya. Dengan si Genevieve Rauling. Genevieve Rauling. Dan, mis. Silahkan baca, nak. Wilayah yang menutupi daratan antara lain. Gunung daratan tinggi. Daratan rendah lembah. Tanah sungai dan rawa. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulung tinggi. Dari kejauhan gunung. Berbentuk segitiga. Gunung tidak hanya berada di daratan. Ada pulau gunung yang berada di bawah laut. Iya. Terima kasih, ya. Genevieve. Selanjutnya, Sidney Gekolin. Silahkan baca ulang, nak. Sidney Gekolin. Sidney. Yes, mis. Boleh baca, nak. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulung. Menjulung. Menjulung tinggi. Dari kejauhan gunung tanpa berbentuk segitiga. Gunung tidak hanya berada di daratan. Apa pulau gunung yang berada di bawah laut. Iya, terima kasih, Sidney Gekolin. Ya. Bagaimana melihat dulu yang tertip dong, siswanya. Nah, kalau belum siswanya, belum lanjutin. Semuanya ke arah kamera, ya. Open dulu, ya, nak. Oke, baik. Kita lanjut, ya. Nah, kita akan bahas daratan. Jadi, wilayah yang meliputi daratan adalah gunung, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, danau, sungai, dan rawa. Ini nanti. Yang pertama kita bahas gunung dulu. Apa itu gunung? Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Nah, dari kejauhan dia berbentuk segitiga. Nah, coba kamu pandang permukaan bumi, yaitu gunung. Kalau kamu jalan-jalan, ya, ke puncak. Kamu lihat dari jarak jauh. Bagaimana bentuknya? Berbentuk segitiga dari kejauhan. Nah, coba semua lihat kamera dulu. Sudah tahu, kan? Kalau dari jarak jauh, kita melihat gunung itu dia berbentuk segitiga. Coba kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, ya. Kalau di foto dari jarak jauh, berbentuk segitiga. Kemudian, gunung itu tidak hanya ada di daratan. Dia juga ada di bawah laut. Ya, gunung juga ada di bawah laut. Laut. Tapi yang paling dasar, ya, nah, seperti ini. Ada pulau gunung yang berada di bawah laut. Inilah penampakannya. Nah, ya. Ini di dasar, paling dasar. Oke. Ada gunung di bawah atau di dasar laut. Oke. Kita lanjutkan lagi, ya. Saya panggil. Ken Ferita ada, Ken. Oke, silakan baca, Mak. Iya, Miss. Bisa baca. Gunung memiliki bagian tertinggi yang disebut puncak. Contohnya puncak gunung meru di Jawa Timur. Disabut puncak maha meru. Kumpulan gunung-gunung yang saling berdekatan disebut pergunungan. Contoh pergunungan Jawa Widjaya di Papua. Oke, baik. Terima kasih, Ken. Selanjutnya, coba saya panggil dulu, ya. Kenzi Navarro. Ada Kenzi? Iya, nak. Baca ulang, ya, nak. Ya, gunung memiliki. Gunung memiliki ketinggi. Yang disebut puncak contoh puncak gunung semesta, eh, semesta, semesta di Jawa Timur. Di puncak maha meru kumpulan gunung-gunung yang saling berdekatan disebut pengu... Nah, gunungan contohnya gunungan Jawa Widjaya di Papua. Iya, terima kasih, Kenzi Navarro. Oke, ini sulangin, ya. Katanya gunung ini memiliki bagian tertinggi. Nah, coba semuanya lihat kamera. Mau tahu nggak yang namanya puncak? Nah, semuanya lihat kamera, ya. Ini yang namanya puncak. Ini ada orang Indonesia membawa bandana merah putih, dia berhasil sampai ke puncak gunung. Bagian paling tertinggi. Nah, lihat. Ini pendaki, ya. Yang hobinya mendaki gunung, ya. Berhasil sampai ke puncak gunung. Nah, jadi gunung memiliki bagian tertinggi. Disebut apa? Puncak. Inilah puncak namanya. Ini ya, puncak. Oke. Kita lihat lagi tampilannya. Nah, gunung memiliki bagian tertinggi yang disebut adalah puncak. Coba saya mau panggil dulu. Gepandi, ada Gepandi? Gepandi? Oke, misalnya ulang, ya. Gunung memiliki bagian tertinggi yang disebut apa, nak? Puncak. Puncak. Oke, benar ya, Gepandi. Nah, kemudian puncak gunung Semeru letaknya di mana, ya, Gepandi? Puncak gunung Semeru letaknya di mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Apa nama puncak gunung Semeru? Puncak apa? Puncak Mahameru. Oke, benar sekali, ya. Puncak Mahameru inilah tampilan dari namanya Gunung Semeru. Lokasinya ada di Provinsi Jawa Timur. Nah, puncak si gunung ini namanya puncak Mahameru. Nah, kemudian kumpulan gunung-gunung yang paling berdekatan disebut Pagunungan. Ini dia tampilannya. Sudah? Oke, ya. Jadi, kumpulan gunung-gunung yang paling berdekatan disebut apa? Rora? Coba Rora dulu. Mislo tanya dengan Rora. Halo, nak. Rora? Rora? Hai. Oke, saya tanya lagi ya. Kumpulan gunung-gunung yang paling berdekatan disebut apa? Jadi, jawabannya apa? Pagunungan. Iya, Pagunungan. Pagunungan. Oke, Rora. Coba saya panggil lagi ya. Kristal Teddy ada? Nah, coba Kristal Teddy. Halo, Kristal? Kristal? Oke, disulangin ya. Kumpulan gunung-gunung yang paling berdekatan disebut apa, Kristal? Disebut? Iya, benar ya. Terima kasih. Oke. Nah, yang namanya Pegunungan Jayawidjaya ini penampakannya. Pegunungan Jayawidjaya ada di Provinsi Papua. Oke. Coba Miss panggil Jaden Wilberton. Yes, Miss. Di mana kan letak Pegunungan Jayawidjaya? Di Papua. Di Papua benar sekali ini ya penampakannya Pegunungan Jayawidjaya. Ada di Provinsi Papua. Papua. Nah, ya. Oke, baik. Lanjut lagi ya. Gunung terbagi menjadi dua. Gunung aktif dan gunung tidak aktif. Yang baca adalah... Apa ini yang belum baca? Coba dulu Clarissa. Ada Clarissa? Clarissa Panis. Ya, silahkan baca Clarissa. Gunung dibagi menjadi dua jenis, yaitu gunung aktif, gunung tidak aktif, gunung aktif. Berupa gunung berapi yang dapat meletus. Gunung tidak aktif, tidak ada tanda-tanda kemungkinan untuk meletus. Oke, baik. Oke, baik Clarissa. Coba balik sekali lagi ya. Andriu Theodore Pojan. Silahkan baca, nak. Andriu. Marius. Gunung dibagi menjadi dua jenis, yaitu gunung aktif dan gunung tidak aktif. Gunung aktif berupa gunung berapi yang dapat meletus. Gunung tidak aktif. Tidak ada tanda-tanda kemungkinan akan meletus. Oke, baik ya, nak. Coba menikmatikan dulu, nak. Ke depan. Inilah gunung yang disebut gunung aktif. Sudah tahu? Gunung dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama gunung aktif. Mana gambarnya mis ini? Ini adalah gunung aktif. Yang artinya gunung berapi yang dapat meletus. Nah, ya. Ini mis kasih tambahan ya. Coba dengarkan dulu. Nah, gunung berapi yang terdapat di seluruh dunia. Namun lokasi gunung berapi yang paling disenali adalah gunung berapi yang berada di sepanjang busur cincin api pasifik. Pacific Ring of Fire. Busur cincin api pasifik merupakan garis bergesernya antara dua lempengan tektonik. Atau lebih lempenganya. Kemudian saling bertabrakat antara lempeng tektonik, lempeng pasifik. Makanya ada bencana seperti ini. Kemudian, gunung berapi dapat dijumpai dalam beberapa bentuk sepanjang masa hidupnya. Gunung berapi yang aktif mungkin berubah fase menjadi separuh aktif, fase istirahat, fase sebelum, menjadi tidak aktif atau fase mati. Namun, gunung berapi mampu beristirahat dalam waktu yang sangat lama. Lebih dari ribuan tahun. Kemudian menjadi aktif kembali. Dia bisa diam selama ribuan tahun, namun kemungkinan bisa meletus kembali. Kalau sudah meletus, ada dampaknya ke maluk hidup, terutama kita yang tinggal di daerah kegunungan atau gunung yang masih aktif. Gunung berapi yang masih aktif. Letusan gunung berapi terjadi apabila magma naik melintasi kerak bumi dan muncul di atas permukaannya. Apabila gunung berapi meletus, magma yang terkandung di dalam kamar, magma di bawah gunung berapi, itu akan keluar sebagai lava. Lava yang panas, lava ini dapat berubah menjadi lahar. Kemudian lahar akan mengalir dan bercampur dengan material di permukaan bumi. Jadi yang disebut dengan lukusan gunung berapi. Oke, untuk besok saya akan jelasin secara rinci. Masalah gunung aktif siri-sirinya. Nah ya, besok ya. Nis mau saya jelaskan dulu kembali. Kita review lagi ya. Nis mau panggil. Coba Giselin Nicole. Giselin Nicole. Yes, Nis. Oke, dengarkan ya anak. Pertanyaannya adalah, kita review saja ya. Dimanakah letak bumu hijen? Dimana lokasi bumu hijen? Ingat, bumu hijen? Dimana lokasi bumu hijen berada? Di Jawa Tengah. Oke, di Jawa Tengah. Apa warna danau yang terdapat di bumi hijen? Apa warna airnya? Hijau kebiruan. Iya, hijau kebiruan. Terima kasih. Selanjutnya Adelardo Cetalim. Adelardo Cetalim. Halo, Adelardo. Oke, dengarkan ya Adelardo. Apa yang dimaksud dengan kenampakan alam? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam. Kenampakan alam terbentuk oleh peristiwa alam. Ya, terima kasih Adelardo. Cukup lah, cukup. Tanya-tanya jawab dulu ya. Selanjutnya Rebecca Rachelim. Dan Miss. Rebecca, dengarkan pertanyaannya Rebecca. Sebuah kamu sebutkan lima pulau terbesar yang ada di Indonesia. Pulau apa saja? Pulau Papua. Pulau Kalimantan. Pulau Sumatera. Pulau Sulawesi. Pulau Jawa. Oke, thank you Rebecca. Kemudian Valerie. Valerie. Apa perbedaan benua dan pulau? Apa perbedaan benua dan pulau? Kalau benua itu apa? Baratan yang sangat luas. Oke, berbedaan pulau. Baratan yang lebih kecil disebut pulau. Baik, benar ya Valerie. Terima kasih. Lubita. Lubita. Ya, Miss. Oke, sebutkan yang termasuk wilayah daratan. Sebutkan yang termasuk wilayah daratan. Gunung. Kemudian. Dataran tinggi. Ya, lanjut. Lembah. Dataran rendah. Pantai. No pantai, no. Lembah, danau, Sungai. Sungai, danau. Oke, kalau pantai itu perbatasan ya, nak. Darat dan laut dia perbatasan. Nah, pantai ya. Oke, kita lanjut ya. Masih ada waktu 2 menit lagi ya, nak. Miss Panggil kembali. Clarissa Fani ya. Clarissa Fani ya. Ya, Miss. Oke, Clarissa. Gimana kah terdapat lokasi Gunung Semeru? Gimana lokasinya Gunung Semeru? Gimana lokasi Gunung Semeru? Halo? Clarissa? Jawa Timur. Jawa Timur. Oke, thank you Clarissa. Tanika Fardani. 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 Tanika Fardani.